Seorang nenek asal Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi korban hipnotis. Kejadian terjadi pada Jumat 5 April 2024 saat perjalanan dari Bantang ke Jeneponto. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, cucu korban memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian tersebut. Kejadian dimulai ketika mobil jenis MPV berhenti dan menawarkan tumpangan kepada nenek tersebut. Namun, selama perjalanan, nenek yang bernama Hasnia diduga menjadi korban hipnotis. Dikabarkan bahwa uang senilai puluhan juta rupiah dan perhiasan berupa kalung serta cincin dengan total puluhan gram hilang begitu saja. Guys, viral nenekku baru-baru dihipnotis di atas mobil Avanza perjalanan Bantaheng Jeneponto. Dengan syarat diambil di bagian panaikan mobilnya Avanza hitam. Semua uang-uang sisa ini uangnya nenekku. Nenekku kan orang pasar. Sisa ini uang nenekku kosong-kosong-kosong. Seluruh emasnya diambil total emas 20 gram. Uang sekitar 20 juta lebih diambil di dalam sini. Dengan syarat ini untuk apa, nenek? Ini untuk apa ini? Ini dikasihkan di dalam sini. Kosong-kosong-kosong ini apa maksudnya pakai tisu-tisu begini? Ini syarat-syarat semua ini penipuan hipnotis. Dan nenekku baru sadar setelah datang ke rumahku setelah baca Al-Quran sholat zuhur. Nauzubillah.